Baik, Bapak yang pertama, niat itu adalah tempatnya di hati. Maksud dengan niat itu adalah tekad kita untuk melakukan sebuah aktivitas. Ketika Bapak berdiri di depan menjadi imam, berarti Bapak sudah bertekad untuk menjadi imam. Ketika Bapak berdiri di belakang imam, Bapak sudah bertekad untuk menjadi seorang makmum. Nah, tidak perlu kita melafazkan atau melafalkan ungkapan. Nawaitu an usalli faddu dhuhar arba' raka'atin makmuman atau imaman dan seterusnya. Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Pertama, Nabi tidak pernah mengajarkan satu kalimat pun dari bentuk niat tersebut. Tidak juga dilakukan oleh para sahabat. Kalau seandainya itu adalah memang yang terbaik, tentu Nabi sudah ajarkan. Tidak ada hadis yang daif apalagi hadis yang sahih. Tidak ada dicontohkan oleh Nabi dalam bentuk niat tadi. Tapi niat itu adalah di hati. Tekad bulat kita, keinginan kita. Maka Imam Nabi mengatakan, orang yang ingin sholat berniat itu adalah dia menghadirkan pada pikirannya apa yang akan dia lakukan. Itulah yang namakan dengan niat. Jadi tidak perlu ada lafal yang kita ucapkan atau yang kita sebut di dalam hati kita sebuah rangkaian lafal kalimat. Tidak. Tapi tekad kita. Kita menjadi imam, berarti kita maju ke depan. Ketika kita mau takbir, kita ingat kita mau mengejarkan sholat apa. Sholat fardukah, sholat sunatkah, sholat fardu, sholat apa. Zuhorkah, asarkah, maghrib, isya atau subuh. Ini yang pertama. Ada pun yang kedua. Eh, 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 eh. Yang pertama, Bapak yang dibilang ke Allah SWT, kesalahan di dalam membaca Al-Quran, itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah jali. Nampak jelas. Yang kedua adalah khofi, yang kurang jelas. Jali ini diantaranya adalah merubah kalimat. Atau merubah baris terakhir dari sebuah kalimat. Karena itu akan bisa memberi pengaruh kepada makna. Dan ini adalah salah, fatal. Ada pun yang kedua adalah khofi, adalah memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, atau panjangnya seharusnya sekian harakat, tahunnya bacaan. Maka ini adalah khofi. Jadi, bacaan keliru di dalam membaca yang khofi ini, insyaAllah itu tidak mempengaruhi keabsahan solat. Wallah ta'ala.